Prehelatan Miss Universe 2016 akan segera digelar pada 30 Januari 2017 mendatang di Manila, Vilvina. Puluhan negara telah mengirimkan para perempuan terbaik dan tercantik di negara mereka untuk berkompetisi dalam ajang Ratu Sejagat yang tahun ini memasuki usia perhelatan ke-65. Persiapan secara fisik maupun mental tentunya telah dipersiapkan dengan matang oleh para kontester. Menjadi seorang putri kecantikan yang diakui dunia tentunya tidaklah mudah. Dibutuhkan eti itu timbaik, kecantikan luar dalam yang memancar, kelembutan dan juga keanggunan khas seorang wanita. Namun sebagai seorang manusia biasa, para kontestan Miss Universe 2016 pun memiliki sisi konyol dan lucu dalam keseharian mereka ketika berkumpul bersama. Seperti yang terekam kamera berikut ini ya. Ada beberapa ekspresi lucu dan konyol dari para kontestan saat hadir pada jamuan makan malam Okada Manila di Filipina, Sabtu 21 Januari lalu. Salah satu kontestan yang berpose lucu adalah kontestan asal Vietnam, Dang Tilehang. Ia terlihat mengangkat tangannya dan menunjukkan jari kelingking, telunjuk dan juga jempolnya. Entah apa maksudnya ya, yang jelas ia sendiri menunjukkan ekspresi bingung sambil tersenyum menatap ketiga jarinya itu. Atau mungkin ternyata Miss Vietnam itu sedang memamerkan cincin yang dikenakannya itu ya. Lalu ada juga pose konyol dari Miss Korea, Jenny Kim. Dalam fotonya, Jenny mengangkat kedua jarinya sambil menjulurkan lidah tanpa takut terlihat jelek di depan kamera. Kekonyolan Jenny itu juga diikuti oleh kontestan lain yang tak malu untuk berpose dengan menjulurkan lidah sambil mengacungkan dua jari sebagai simbol perdamaian. Sebagai salah seorang kontestan, Putri Indonesia Keizia Warau juga tak mau ketinggalan untuk berpose lucu mengikuti teman-teman yang lain. Dalam baletan gaun dengan motif berwarna hijau, Keizia tampak tidak malu-malu berpose dengan mengangkat ketiga jarinya sambil mengerucutkan bibir. Pastinya bangsa Indonesia sendiri dari culture-nya, dari budayanya, dari pariwisatanya, tidak hanya itu, pastinya dari orangnya. Karena saat Keizia datang ke sana itu sekaligus mempresentasikan bagaimana negara Indonesia. Apapun pose dan ekspresi yang dibuat Keizia, sepertinya memang tidak akan membuat kecantikannya berkurang ya. Apalagi, Keizia sendiri memiliki senyum yang sangat memikat sehingga ia berhasil menyabut predikat Miss Phoenix Smart. Tentunya, seluruh masyarakat Indonesia berharap pada 30 Januari 2017 nanti, Putri Indonesia asal Sulawesi Utara itu dapat membawa pulang prestasi terbaiknya di ajal Miss Universe ke-65. Terima kasih. Terima kasih.